Bagaimana cara mengimbangi waktu sebagai anak, mahasiswa, dan juga pekerja? Bagaimana cara mengimbangi tanggung jawab sebagai ketiga peran itu dalam satu tubuh? Bagaimana sih uang saku di masa pandemi ini? Kan ini kuliah di rumah, ini uang sakunya lancar atau macet? Bagaimana cara mengimbangi waktu sebagai ketiga peran itu dalam satu tubuh? Apa coba kurangnya? Rajin sholat. Kalau saya kan nggak bisa, saya nggak sholat soalnya. Soalnya gini, pacaran itu udah nggak penting banget di umur yang sedih. Kecuali pacaran kalian bisa men-support sistem. Kalau kalian bisa mandiri dengan kalian nggak pacaran, itu kalian lebih bisa fokus ke apa cita-cita kalian. Dan itu aku alami sendiri. Jadi menurutku pacaran itu nggak penting banget di umur segini. Kalau ada yang lebih serius, kenapa harus pacaran dulu? Tapi kecuali kalau pacaran kalian buat support sistem, ya it's okay lah. Tapi menurutku belum penting banget. Ini teman-teman, ini ada beberapa kesimpulan yang bisa aku tarik. Ini kata-kata dari seorang yang barusan putus, atau kata-kata dari seorang yang ingin untuk benar-benar realistis gitu teman-teman. Jadi ya kita berusaha ambil positifnya aja ya teman-teman. Kata-kata indah ini tadi. Kalau misal kita bisa mandiri tanpa harus pacaran, kita harus pacaran. Benar ya mbak ya? Itu kata-katanya. Ini perlu ditekankan lagi. Garis bawahnya dibuat di italik. Jadi biar kelihatan. Di warna yang merah. Ini menarik ini. Sekarang aku mau tanya dari Mas Nizar. Ini gak kalah seru pasti Mas Nizar. Seperti apa Mas Nizar menghadapi masa pandemi ini? Apakah kesulitan gak membagi waktu antara membantu orang tua, bekerja, belajar, dan juga ngeresain tugas? Kalau dari aku, alhamdulillah jadalku gak terlalu patut-patut juga gitu ya Mas Nizar. Jadi alhamdulillah juga. Bisa ngadar sih halal-hal seperti itu juga. Kalau ngajar kan mungkin jam 2 aja yang mungkin sampai sore jam 5 gitu kan. Tapi juga kalau kuliah kan kita juga pagi kan. Tapi ada juga yang jam setengah 4 sore juga. Tapi bisa kok. Alhamdulillah bisa juga diadaasi gitu. Kalau misalnya dengan bisnis sampingan, yang seperti aku katakan lagi, kan itu juga gak tiap hari gitu kan. Tiap hari juga. Pasti waktu kalau ada. Kalau ada rezeki aja. Alhamdulillah, kalau aku sih gak ada halangan juga. Kalau misalnya ini Mas, ada pekerjaan ini. Terus bagaimana cara mengimbangi waktu sebagai anak, mahasiswa, dan juga pekerja. bagaimana cara mengimbangi tanggung jawab sebagai ketiga peran itu dalam satu tubuh? bagaimana Mas, kalau ada kepentingan bareng apa gimana? Misal padat banget ini. Jadi kan harus bantuin orang tua, harus belajar, mengerjakan tugas, dan juga harus bekerja. Ini mengimbanginya gimana Mas Nisar? Apalagi kalau misal ada riset gitu. Oke, mungkin kita harus prioritasin dulu ya. Aku kan sebagai mahasiswa kan saya hati. Oke, mahasiswa kan aku kurang dua tahun lagi. Nanggung juga kalau aku buat main-main kuliahnya gitu kan. Jadi prioritas utama pasti kuliah juga. Harus selesaikan tugas-tugas dari kuliah juga. setelah itu baru sisanya untuk hal-hal yang lain seperti bantuin ibu atau pekerjaan-pekerjaan lahat gitu. Ini gila ini Mas Nisar. Ini dua-duanya sangat-sangat saya nggak bisa kalau misal jadi Mbak Fania sih nggak kuat tau. Apalagi jadi Mas Nisar ini. Wah ini perfect ini. Apalagi aku menarik banget dikatakan dari Mbak Fania. Kalau misal Mas Nisar ini seperti apa ya Mas Nisar? Untuk menghadapi permasalahan-permasalahan kayak pacaran dan lain-lain itu melihatnya seperti apa Mas Nisar? Aduh apa ya? Apakah mengganggu perkulianan atau nggak mengganggu kesibukan, rutinitas itu apakah nggak? Ya kalau menurut itu tergantung bersih masing-masing kalau aku sih selama aku kalau pacaran tetap bisa kuliah tetap bisa melakuin hal-hal malah yang lebih baik malah ya nggak usah kuliah nggak usah kuliah nggak usah kuliah salah ini kata-katanya nggak boleh ditekankan ya nggak usah kuliah oke oke ini kalau misalnya mau tanya ini kalau ke Mbak Fania sih sepertinya Mbak Fania nggak perlu nggak perlu khawatir ya kalau untuk Mas Nisar ini bagaimana sih uang saku di masa pandemi ini? kan ini kuliah di rumah ini uang saku-nya lancar atau macet ini? kalau aku sih Alhamdulillah Alhamdulillah lancar turah-turah ya waduh Tuhan turah-turah ya Alhamdulillah ini ini kan masih suasana lebaran ya Mas ya nanti ku kirim nomor OVO ku ya Mas ya boleh lah sekali-sekali Mbak Fania seperti apa Mbak Fania permasalahan ya logika tanpa logistik kan nggak mungkin bisa jalan ini bagaimana logistiknya ini oke kalau uang ya kalau pandemi gini uangnya tuh lebih hemat karena apa kan kalau kita masuk kayak tetap muka itu kan butuh uang banyak kayak uang bensin terus uang makan dan lain sebagainya nah mungkin kalau masa pandemi hanya butuh kayak wifi atau paketan aja dan menurutku kan aku tipe anak yang jarang banget jajan atau suka makan itu jarang gitu sih jadi menurutku kalau uang sih insya Allah masih aman lah masih aman banget karena menurutku pengeluarnya nggak seberapa banyak yang waktu tetap muka tapi antara pemasukan dan pengeluaran antara pemasukannya dibanding masa pandemi eh masa pandemi dibanding masa non-pandemi seperti apa pemasukannya apakah oke kalau pemasukan alhamdulillah sih lebih apa ya istilahnya di pandemi ini lebih lancar soalnya alhamdulillah soalnya ya itu tadi aku sambi ABCDEFG itu tadi mungkin untuk uang saku ya mungkin kalau di masa pandemi ini alhamdulillah justru better lah soalnya kenapa karena di masa pandemi kan nggak butuh uang bensin atau uang makan uang makan kan numpang orang tua kan ya jadi ya mungkin untuk uang jajannya ya mungkin buat ngemil-ngemil aja sih gitu tapi menurutku untuk pemasukan sama pengeluaran di masa pandemi ini lebih baik sih ibaratnya ya masih aman-aman gitu masih lancar gitu soalnya kalau masa pandemi kan hanya butuh kayak buat beli paketan atau wifi kalau yang dapet paketan dari kemendikbud ya alhamdulillah kalau yang nggak dapet ya kan harus mengeluarkan ya perbulannya sekitar berapa itu mungkin uang jajannya dibuat untuk paketan itu sih berarti profit ini mbak ya profit ya ya profit bagi orang tua kita yang masih lancar kudun ya neracanya plus berarti neracanya positif ini neracanya iya mungkin kali ya aku bukan anak aku tadi oke 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 mas nizir ini neracanya positif atau negatif mas nizir neracanya positif berarti maksudmu pandemi terus oh enggak enggak gitu mas nizir itu salah itu itu pengambilan premis yang salah mas nizir tidak boleh mendoakan jelek itu mas nizir gimana mas nizir keuangannya aman berarti ya selama ini iya alhamdulillah aman sama jadi enggak perlulah keluar-keluar duit yang banyak apalagi kalau misal enggak punya pacar lebih aman ya mbak iya kalau kalau punya pacar kan pasti kalian nafkahin dulu kan pacar kalian gitu kan kalau kalau enggak punya kan bisa ditabung gitu kan ya ini pesan ini pesan buat para laki-laki ini kalau tarik pasangan itu kayak mbak Fania jadi yang biar saling 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 mengerti satu sama lain gitu enggak harus laki terus yang bayarin gitu jangan jangan terjebak pada stereotip seperti itu teman-teman makanya mbak Fania ini mumpung lagi kosong lagi free ini ini saya promosikan mbak Fania saya promosikan mungkin nanti ada teman-teman dari 20 jangan dari kejauhan ya mbak ya mungkin dari teman-teman yang lain monggo nanti kontaknya langsung PC saya aja tapi nanti kalau misal ngontak mbak Fania ada tulisan terima kasih atas pesan Anda kami sedang tidak ada saat ini tapi kami yang merespon pesan Anda secepat mungkin nah seperti itu kalau kalian berbicara tentang cowok ke aku ya pasti aku bales kayak gitu itu dikira kalian mau pesan teman-teman jadi seperti itulah ya berbisnis namanya sekarang ini pertanyaan yang terakhir ini mbak saya ini bingung sama teman-teman banyak banget sambatan ini aku ini kesel kuliah online capek aku kuliah online jenuh itu loh di rumah terus jenuh itu loh ngeliat laptop terus ngeliat PPT gak ada praktiknya praktiknya kurang ya seperti katanya mas Nizar ini gimana mbak Fania mengatasi kejenuhan seperti ini oke kalau bilang jenuh itu manusiawi banget sih aku pribadi kalau dibilang jenuh dalam hal kuliah darinya aku jenuh aku ya jenuh sih jenuh soalnya kenapa kan kalau dulu kita bisa selesai kuliah kita bisa cari makan bareng selesai kuliah kita bisa ya mungkin ke GM gitu kan ya buat teman-teman yang cuannya banyak bisa refresh dikit kemana kemana nah kalau di masa pandemi gini kan otomatis terbatas dan gak bisa untuk keluar sembarangan harus protokol kesehatan kalau dari aku pribadi kalau emang kalian merasa jenuh dan kalian butuh keluar dari rumah it's okay yang penting kalian harus protokol kesehatan mungkin kasih waktu lah 10 menit untuk ya kalian keluar rumah lihat halaman kalian terus kalian lihat yang ijo-ijo maksudnya kayak tanaman-tanaman kalau yang punya tanaman-tanaman gitu kalau yang enggak ya mungkin kalian ambil kunci terus langsung sepeda motoran mungkin ya keliling digang gitu 5 menit biar gak jenuh ibaratnya cuci mata lihat orang-orang yang ganteng-ganteng gitu nah itu langsung auto-refresh it's okay protokol kesehatannya nah kalau emang di wilayah kalian zonanya sedang zona orange atau zona merah yang harus ibaratnya harus stay di rumah ya kalian harus tetap stay di rumah nah biar gak jenuh gimana sih mbak kalau ya mungkin kalau kalian yang muslim ya mungkin kalian bisa ambil wudhu dulu biar bisa kalau misalnya yang non muslim ya kalian berdoa atau dengerin rohani-rohani gitu kan ya mas al-hub ya sepakat saya gitu atau kalau kalian yang biasanya kalau aku pribadi guys aku dari dulu itu tipe apa ya bukan apa-apa sih cuman aku ya sharing aja ya just sharing aku itu kalau belajar kalau sebelum kuliah itu selalu dengerin murotal dulu mungkin kayak temen-temenku terdekat kayak Arin atau Dewi mungkin atau Safira di saat temen-temen itu waktu ujian ETS itu kan pernah kan ya ETS itu temen-temen kayak nyanyi kayak pamungkas apa-apa-apa nah kalau aku kayak lebih adem kayak otak biar bisa ngalir itu kayak murotal-murotal gitu mungkin kalau kalian yang non-muslim ya ragu-lagu rohani gitu mungkin gak apa-apa gitu atau kalau misalnya kalian butuh kayak suasana yang apa ya lebih sunyi atau ya kalian bisa tutup dulu lah kalian atau apa terus ya kalian apa ya di kamar dulu menyendiri tanpa ada suara pokoknya yang sunyi-sunyi ya it's okay atau kalau gak gitu apa ya biasanya yang dilakukan temen-temen itu apa olahraga itu juga bisa buat jenuh gitu kan juga bisa tuh olahraga-olahraga apa ya yang biasanya apa namanya kalau yang cowok itu yang buat workout 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 itu juga bisa kalau gak gitu meet time nonton film dulu bentar nonton film 30 menit atau berapa itu kan juga bisa nanti keterusan kalau film kalau film keterusan nanti kalau nonton film oh kalau nonton film ya itu sih menurutku ya nonton film yang secukupnya secukupnya satu episode satu episode itu benar-benar ya adikku ini gak apa-apa gak apa-apa santai-santai ini ada intrupsi teman-teman ada sedikit ya ada sedikit gangguan lah jadi gak apa-apa teman-teman ya ini saya gak pernah mendengarkan saran sebaik Mbak Fania ini jadi kalau misal capek dengerin murotol murotol ya mohon maaf saya gak tahu soalnya jadi dengerin itu ini saran-saran yang sangat luar biasa gak pernah aku denger saran seperti ini kalau capek ambil air wudhu dulu biar fresh biar itu ini benar-benar idaman ini tapi kenapa kok bisa sampai ada masalah ini perlu kita cari tahu nanti di episode selanjutnya teman-teman nanti terus ini ini saya mau tanya ke Mas Nizar ini Mas Nizar ini kan kalau dilihat dari kata-katanya dari tadi itu orang yang praktik banget orang yang lapangan banget ini ini gimana sih mengatasi kebosanan ini yang harus memaksa di rumah kejenuhan-kejenuhan seperti apa Mas Nizar kalau jenuh kan mungkin manusia kita juga selama pandemi kan pelajar terus di rumah harus menghadap BPD harus menghadap laptop zoom kalau aku sendiri sih mungkin akan ada positif yang mungkin bisa kita lakukan kalau kita jenuh tapi kalau misal ada teman-temanmu juga yang main game juga bisa kamu mapar juga kan di laptop bisa kan main-main game online juga siap 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 kalau teramu untuk ngilangi rasa bosan gak apa-apa mungkin satu jam sampai tiga jam buat main game maksimal tiga jam maksimal tiga jam ini idenya luar biasa ini ide luar biasa ini saya juga kalau saya sekali main game itu juga cuma maksimal sejam dua jam abis itu kedepannya jadi males nugas tiga jam kan maksudnya total dalam satu hari oke aku kira langsung satu kali main langsung tiga jam terus istirahat tiga jam lagi jadi enam jam ini jadi saya lebih sarankan itu mengikuti saran dari Mbak Fanny tanpa mengurangi rasa hormat ini Mas Mas Dizer tapi emang bisa saya coba emang bisa bagus ini sebenarnya ini sih sebenarnya gak masalah kalian mau nge-game kalian mau apapun itu gak masalah yang penting itu secukupnya dan seperlunya jangan keterusan dua jam tiga jam empat jam lima jam nah nanti otomatis tanggung jawab yang lainnya kan gak kalian laksanain gitu jadi kalian kalau jenuh main game is oke yang penting itu seperlunya dan secukupnya oke luar biasa luar biasa kedua narasumber kita bintang tamu kita ini sangat luar biasa yang satunya pengusaha satunya pekerja ini perlu kita nanti kita perlu lagi untuk mengundang dua guest star kita ini terima kasih banget Mbak Fania terima kasih banget Mas Nizar karena ilmu-ilmunya ini sangat di luar di luar yang pernah aku tangkap apalagi disarankan untuk murotal disarankan untuk berwudu disarankan untuk bermain game kalau nanti Albert butuh teman buat mengenalin apa itu murotal nanti langsung kita ajarin oke nanti gampang lah itu urusan PC belakang kapan lagi teman-teman kita perlu belajar lah apalagi dari angkatan 18 dari angkatan 18 yang saat ini lagi di dinamika lagi berusaha untuk mengatasi perkuliahan apalagi setelah ini harus mempersiapkan untuk magang jadi ya kita bareng-bareng harus kita belajar bareng dari teman-teman yang lain kita belajar dari kakak-kakak kita kita belajar dari yang lebih senior dari kita mungkin ada kata penutup oke mungkin terima kasih buat kalau ada kurang dari aku tentang dalam tutur bicara aku saya minta maaf tetapi tetap semangat teman-teman kalau gak ada apapun maupun dari luring atau daring kita juga harus tetap siap mengatapi hal-hal kayak gitu kalau kita udah menikapi mengambil tindakan kalau kita juga mau kuliah 4 tahun ke depan kita juga harus melesaikan kuliah itu juga harus tutus semangat harus tetap semangat wah luar biasa terima kasih mas Nizar kata-katanya ini sangat luar biasa dari mas Nizar kita harus kalau kita siap untuk masuk ke kuliah berarti kita juga harus siap untuk 4 tahun ke depan menyelesaikan kuliah kita kata-kata yang sangat bijak dari mas Nizar dari mbak Fania tadi mau gak dilencahkan ya sorry ya tadi ada gangguan bentar jadi aku melanjutkan kata-kata yang tadi entah itu kalian mau daring entah kalian mau luring proses belajar itu bisa kita hadapi di segala suasana dan buat teman-teman yang sedang berdampak mungkin orang tuanya sedang berdampak di masa pandemi mungkin dari aku tetap semangat tetap berjuang apapun kondisi kalian kalau misalkan emang kalian sedang dalam masa kesulitan untuk apa ya untuk keuangan mungkin bisa didiskusikan sama pihak resma kalian gitu kan untuk proses belajar tetap harus kalian tetap harus fokus buat cita-cita kalian buat apapun segala keinginan kalian dan buat teman-teman semuanya di masa pandemi ini jangan dijadikan ajang untuk males-malesan gitu kan ya kalau bisa kalian harus bisa memanfaatkan kondisi yang sejarah ini untuk bisa belajar yang lebih karena apa kan kita di masa pandemi ini kan pastinya teman-teman waktu belajarnya lebih banyak kan dibanding dengan kalian harus bertemu secara tatap muka gitu kan dari situ kalian selamatkan waktu kalian dengan sebaik mungkin itu sih itu aja mas Albert ini luar biasa ada beberapa kata-kata yang baik ini disini jangan sampai masa pandemi ini menjadikan kamu semakin malas-malasan tapi harus semakin lebih baik dari depannya dan juga ini sebenarnya banyak kata-kata baiknya tapi terlalu banyak jadi saya ingatnya cuma itu aja ini yang cukup mungkin podcast sekian podcast instrumentation podcast episode 3 hari ini saya Albert Kurniawan selaku host pamit undur diri terima kasih Mbak Fania terima kasih Mas Nizar terima kasih saya mohon maaf jika ada salah kata juga Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati